Intro Halo everyone, welcome back to me, Mr. M in my channel, Yudhishtira Education Today I'm going to talk about present perfect tense Hari ini akan saya sampaikan materi bahasa inggris yaitu Tenses present perfect tense What is the meaning of present perfect tense? Suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa Atau perbuatan yang telah terjadi dan belum selesai pada saat sekarang Present perfect tense memiliki juga dua jenis kalimat verbal dan kalimat nominal Jadi untuk present perfect tense ini mempunyai dua rumus Yang pertama verbal dan yang kedua adalah nominal Rumus verbal dapat digunakan jika kalimat diikuti dengan Dan menggunakan kata kerja The formula of present perfect tense Ini adalah contoh untuk bagian membantu kalian dalam memahami rumus Untuk verbal present perfect tense yang menggunakan kata kerja Ingat bahwa present perfect ini selalu menggunakan verb tree Atau menggunakan kata kerja ketiga Subjek disini ada I, you, they, we, she, he, it Kemudian diikuti have atau has ini tergantung dari subjeknya Ketika subjek I, you, they, we itu harus diikuti dengan have Kemudian subjek she, he, it atau orang ketiga Maka diikuti dengan has Setelah have atau has ini diikuti dengan kata kerja ketiga Disini rumus yang perlu kalian pahami adalah verbal present perfect tense Yang pertama subjek untuk positif didahului dengan subjek Kemudian diikuti dengan have atau has dan diikuti dengan kata kerja ketiga Untuk rumus negatifnya Subjek itu diikuti have atau has Kemudian disini diikuti dengan not Dan diakhiri dengan kata kerja ketiga Kemudian untuk interrogative Kalimat tanya Yang pertama have atau has ya Ini artinya ketika have dan has ditaruh di depan Artinya apakah Bla 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 telah Bisa juga diartikan sudahkah ya Kemudian setelah have atau has Diikuti dengan subjek Dan diakhiri dengan verb tree Kata kerja ketiga Dan ketika sebuah kalimat tanya Itu wajib diakhiri dengan tanda tanya Ini adalah contoh kalimat menggunakan subjek ayu dewi Yang pertama You have made a kite Untuk kalimat positif kalian lihat untuk kata yang digaris bawah You have Have disini artinya adalah telah atau sudah Made ini adalah kata kerja ketiga You have made a kite Kamu telah membuat sebuah layang-layang Kemudian ketika have ditambah not Have not Maka artinya menjadi belum Untuk kalimat negatifnya bisa kalian lihat di kata yang digaris bawah You have not Kamu belum Made a kite Made ini tidak boleh berubah menjadi kata kerja kedua Ataupun kata kerja pertama Tetap tidak ada perubahan Tetap menggunakan kata kerja ketiga You have not made a kite Kamu belum membuat sebuah layang-layang How to make interrogative something Bagaimana cara membuat kalimat tanyanya Yang pertama Have ini harus jepat Have you Have ini artinya sudahkah Have you made a kite Sudahkah kamu membuat sebuah layang-layang Okay the second sample Contoh yang kedua They have taken the pan They have Mereka telah taken Kata kerja ketiga dari take Yang artinya mengambil They have taken the pan Mereka telah mengambil sebuah pulpen They have not taken the pan Mereka belum mengambil sebuah pulpen They have not Have not artinya belum taken mengambil They have not taken the pan Mereka belum mengambil sebuah pulpen Kalimatannya seperti biasa Untuk have di depan Artinya sudahkah Have they taken a pen Sudahkah mereka mengambil sebuah pulpen Oke the last sample Contoh yang terakhir Menggunakan subjek You, they, we ini We have bought two cats We have Kami telah bought Membeli two cats Dua ekor kucing We have bought two cats Kami telah membeli dua ekor kucing Jika negatif Maka have hanya ditambahkan not saja Kemudian diikuti tetap kata kerja ketiga We have not bought two cats Kami belum membeli dua ekor kucing Have we bought two cats Sudahkah kita membeli dua ekor kucing This is a short sample How to make present perfect 10 easily Ini adalah contoh bagaimana cara membuat Kalimat present perfect 10 Menggunakan verbal dengan mudah Oke This is the example subject Using she, he, it Ini contoh kalimat menggunakan subjek She, he, it Karena perbedaannya menggunakan subjek I, they, we Maka harus diikuti have Jika subjeknya she, he, it Atau orang jumlahnya hanya satu Benda yang hanya satu jumlahnya sebagai subjek Maka harus diikuti dengan has Has dan have tidak ada bedanya Semua artinya sama Yaitu sudah atau telah Oke, the first sample Contoh yang pertama She has cooked rice She has Dia telah cooked rice Masak nasi Cooked ini kata kerja ketiga Dari cook Memasak Masak Atau memasakkan Untuk negatifnya Has hanya ditambahkan not Has not Artinya menjadi belum She has not cooked rice Dia belum memasak nasi Untuk kalimat tanya Has ditaruh di depan Artinya menjadi sudahkah Has she cooked rice Sudahkah dia Memasak nasi Okay, the second He has played football Dia telah bermain sebak bola He has not played football Dia belum bermain sebak bola Has he played football Sudahkah dia bermain sebak bola Okay, the last sample She has studied English Dia telah belajar bahasa Inggris Has ini artinya sudah atau telah She has Dia telah She has Dia sudah Sama saja ya Bisa diartikan dua-duanya She has studied Dia sudah studied Belajar English Belajar bahasa Inggris Untuk kalimat negatifnya Has ini ditambahkan not saja Di belakang has Kemudian diikuti kata kerja ketiga She has not studied English Dia belum belajar bahasa Inggris Kemudian untuk integratifnya Kalimat tanyanya Has ditaruh di depan Artinya Sudahkah Has she studied English Sudahkah dia belajar bahasa Inggris Okay The next formula is Nominal present perfect tense Untuk rumus selanjutnya dari present perfect tense adalah Rumus nominal Rumus nominal ini Ini yang tidak ada kata kerjanya Tidak ada kata kerja ketiganya Karena disini harus diikuti dengan Non verb Bukan kata kerja Bisa diisi dengan adjective Kata sifat Ataupun noun Kata benda Ataupun adverb of place Keterangan tempat Seperti tadi sama Subject Are you definitely she it Ini kalian harus hafal benar-benar Karena ini subject Kapanpun tidak akan pernah berubah Kemudian untuk nominal ini Subject harus diikuti Have been Atau has been Disini ada tambahan been ya Ketika akan diikuti Non verb Bukan kata kerja Nominal present perfect tense Ini adalah Rumus yang kami sajikan Untuk rumus positif Subject Nanti diikuti Has been Atau have been Dan diikuti dengan non verb Bukan kata kerja Untuk negative Subject Nanti diikuti Have not been Atau has not been Kemudian diikuti dengan Bukan kata kerja Untuk kalimat tanya Have atau has Ditaruh di depan Diikuti subject Kemudian diikuti dengan been Kemudian diikuti dengan Bukan kata kerja Dan diakhiri tanda tanya Rumus ini bisa kalian praktekan Untuk membuat Belajar membuat kalimat Menggunakan rumus present perfect tense ini Khusus untuk nominal Oke Example Using adjective Contoh menggunakan Kata sifat Yang pertama I have been Happy Happy ini adalah Kata sifat Kata yang Ditulis dengan Warna merah Itu adalah Kata sifat Kemudian Kata yang saya garis bawah Itu artinya telah I have been happy Saya Sudah bahagia Ketika Been Bertemu happy Atau Bertemu dengan Kata sifat Been ini Tidak ada artinya Walaupun tidak ada artinya Tetapi Been ini Harus ada I have been happy Saya sudah bahagia Saya sudah bahagia I have not Been happy Saya belum bahagia Have I been happy Sudahkah saya bahagia Oke The second example They have been rich Mereka Telah Kaya Atau mereka sudah kaya Have been Bertemu dengan rich Rich itu kaya Dalam bahasa inggris Rich itu adalah Kata sifat Sehingga Been ini Tidak usah Kita artikan They have been rich Mereka sudah kaya They have not Have not Ini Artinya belum They have not been rich Mereka belum kaya Have they been rich Sudahkah Mereka kaya Ini contoh Menggunakan Adjective Kata sifat This is a sample Using noun Ini adalah contoh Menggunakan Kata benda Kata benda Yang perlu kalian ketahui Adalah Dalam bahasa inggris Itu tidak hanya Benda-benda Yang bisa dilihat saja Tetapi terkadang juga Seperti nama-nama Profesi Pekerjaan Itu semuanya Kata benda Dalam bahasa inggris The first sample Yang contoh pertama Positive We have been A teacher We have been Kita sudah A teacher Menjadi seorang guru Nah ketika Bin ini bertemu Dengan Benda Maka bin ini Artinya menjadi We have been A teacher Kita sudah menjadi Seorang guru We have not Been a teacher Kita belum menjadi Seorang guru Have we been A teacher Sudahkah kita Menjadi seorang guru Ketika have Di depan Otomatis itu Menjadi sebuah Pertanyaan Bisa diartikan Sudahkah Atau kadang juga Orang bisa mengartikan Have ini Dengan kata Apakah Blah-blah-blah Sudah Contoh Have we been A teacher Apakah kita Sudah menjadi Seorang guru Itu juga bisa Digunakan Untuk mengartikan Kemudian The second sample She has been My friend Dia sudah Menjadi temanku Teman Itu dalam bahasa inggris Itu adalah Kata benda Bukan kata Sifat Bukan kata kerja Tetapi benda Karena friend Itu adalah orang Orang itu kan kata benda She has been my friend Dia sudah menjadi temanku She has not been my friend Dia belum menjadi temanku And the last is Has she been my friend Sudahkah dia menjadi temanku Ini adalah contoh Menggunakan kata Keterangan tempat Oke The first Yang pertama Untuk kalimat positif You have been At London London Ya Kamu Lihat Kata yang berwarna merah London Itu adalah Sebuah tempat Ya Keterangan tempat Sehingga ketika Keterangan tempat Dahului dengan kata Bin Maka bin itu Artinya berada Contoh You have been at London Kamu telah berada di London You have not You have not Itu artinya belum You have not been at London Kamu belum berada di London Have you been at London Sudahkah kamu berada di London Oke The second He has been at class Class itu kan juga termasuk Adverb of place ya Keterangan tempat Sehingga Bin di depannya Itu artinya berada He has been at class Dia sudah berada di kelas He has not been at class Dia belum berada di kelas Has he been at class Apakah dia sudah berada di kelas Oke This is the simple sample That you can try to make The sentence using present perfect tense I hope The short explanation Can help you to always Improve your English skill Especially How to make the sentences Using this formula I hope this formula So useful for you See you next time Bye